Intro Selamat malam Pemirsa, Anda menyaksikan presisi update pukul 19 waktu Indonesia Barat Bersama saya, Pribda Joyce Unique Pemilihan umum merupakan sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin negara Pemilihan umum yang jujur, adil, bersih, dan sukses adalah asas penyelenggaraan pemilu di Indonesia Demi mewujudkan pemilu yang jujur, adil, bersih, dan sukses Tentu membutuhkan situasi yang aman dan kondusif Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku garda terdepan dalam melakukan pengamanan pemilu 2024 Memiliki peran penting untuk menjaga kamtip mas di lingkungan masyarakat Untuk mengetahui peran Polri dalam melakukan pengamanan pemilu 2024 Lebih lanjut berikut tanggapan dari masyarakat yang mengikuti pemilu 2024 Pesannya sih untuk Polri ya khususnya Saya rasa sudah baik, kemarin juga kami dari Panitia juga mengambil barang-barang logistik Keperluan TPS di gudang logistik itu betul-betul kami itu dikawal baik oleh kepolisian Dari mulai Babinsa, Babinkam Tipmas, sampai dengan Satol PP Menikuti bantu mengawal kami Jadi kami sangat merasa aman membawa barang-barang yang sangat penting bagi negara ini khususnya Sejauh ini saya lihat masih kondusif ya kak ya Dari beberapa titik saya lihat juga aman Sama dari perlakuan dari Polri sudah humanis sama masyarakat Sampai saat ini cukup ya kak, cukup puas Kita lihat juga di kondisinya sekarang juga masih berjalan lancar Jadi overall saya nilai buat Polri saya cukup puas dengan kinerjanya Kesan-pesannya terima kasih sudah membantu warga di sini dengan lancar Baik Mabesnya ataupun pihak lainnya saling bantu untuk pemilu di sini Menurut saya sih keamanannya sangat membantu ya Soalnya agar kita juga sebagai yang pengen nyoblos itu supaya lebih terjaga aja Supaya juga gak ada kecurangan nanti di TPS Sekian presisi update kali ini Mari kita sambut Pesta Demokrasi dengan penuh sukacita Dengan menjaga suasana tetap teduh dan damai demi masa depan Indonesia Terima kasih atas perhatian Anda Salam presisi Terima kasih atas perhatian Anda